Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Nonor Wero Nah, kali ini gue bakal nge-review salah satu warung paling legend di Majene, yaitu warung Kindomina Seperti apa tempatnya? Sok kita langsung masuk, ya kita pengen sedikit ngeliat atau ngintip-ngintip Nah, sekarang gue ada di dalam, nih tempatnya sekarang sudah jauh sangat berbeda dari tempat sebelumnya Teman-teman pasti bisa lihat ya, dimana isi ruangannya itu sudah sangat berbeda banget ya teman-teman Bisa lihat mulai dari tatanannya sampai dengan posisinya lah, pasti beda banget ya Karena mungkin waktu warung yang pertama itu posisi makanan itu ada di depan sekarang sudah ke belakang Terus posisi, apa namanya, bangku-bangkunya itu sama kursi, terus langit-langitnya semua sudah berubah Ditambah dengan kenyamanannya ya Teman-teman yang pernah main-main kesana, di tempat terbarunya Kindomina ini pasti bakal lebih betah lagi Dan tentunya lebih seger lah kita kalau sambil mengkonsumsi makanan dari warung Kindomina ini Nah, teman-teman pasti tau dong siapa sih yang gak kenal dengan Kindomina Karena ini salah satu warung paling legend di Majene dan wajib kalian mendatangi atau mengunjungi warung ini Sok, kita lihat seperti apa prosesnya Ya, jadi guys ini tadi kita sudah lihat sama-sama ya Prosesnya seperti apa dan gue rasa sih kalian mungkin sudah cukup tau dan cukup paham ya Buat yang sudah sering main kesini Dan gue saranin ya buat teman-teman yang mungkin yang ada di luar kota ya Jadi kalau pernah main-main ke Majene, gak sah ya Lulus semua kalau misalnya datang atau main-main kesini Gak sempat atau mampir makan di warung Kindomina Karena disana itu cuma ada dua menu ya Ketupat sayur sama nasi kuning Dan intinya sebenarnya enak banget lah Gue gak tau persis ini warung kebuka tahun berapa Karena emang sudah cukup lama banget ya Zaman QSD kayaknya sudah ada sih ini warung Tapi ya mungkin karena waktu gue masih kecil jadi jarang main-main kesini Dan yang gue ingat persis itu loh di sekitar kuliah kali ya Gue udah main-main ke warung ini Tapi ya itu udah cukup lama banget sih Udah cukup lama Nah Ini dia pesanan yang tadi saya pesan di Kindomina Kindomina yang legend itu Ya Jadi ini isinya ada telur Terus ada ikan Ada Apa namanya Sayurnya ya Pokoknya ini Belum sah ke Majene Kalau belum pernah main-main kesini Jadi teman-teman kalau Misalnya pernah datang ke Majene Diwajibkan datang ke Kindomina Ini kuliner legend ya Ya Meskipun Yang punya sudah Berpulang ya Tapi masih ada penerus-penerusnya Yang melanjutkan warung Kindomina legend ini Oke selamat makan Guys Gue mau makan dulu Ciao Oke guys Jadi kita mau Review makanan Dari Warung Kindomina Mina yang legend ya Ini Sorry Saya gak pake tripod Jadi Makanya ala kadarnya Oh disini Jadi kita First time Setelah sekian lama Kindomina tidak buka ya Karena berpindah ke tempat Sebenarnya buka Cuma karena saya kemarin itu ada di Luar kota Jadi baru sempat makan Itu pun dengan Tempat dan suasana yang baru Oke Kan dulu Enak banget Serus Enak nyos Aduh men Jadi teman-teman yang mungkin pernah Main-main ke majene ya Itu pasti Pernah ada yang ceritain Gimana sih Apa aja makanan kulinernya Yang ada di majene Soalnya sepunya ini Soalnya sepunya ini Ketempat sayur Apa Kalau rasanya sendiri itu Gurih ya Gurih Terus Ya bedalah Dari tempat-tempat yang lain Yang biasa kalau Teman-teman temui semua ya Makanan-makanan kuliner Yang ada di luar itu Kalau ini ya Lain daripada yang lain lah Jadi buat yang kangen Bisa datang lagi ke majene Terus yang mau coba Penasaran dengan Makanan ini ya Bisa datang langsung ya Dan di tempatnya juga itu Sekarang Sudah sangat nyaman ya Sudah sangat nyaman Karena Habis di Renov Di dalam juga kita Kalau mau nyantai-nyantai Sudah Apa namanya Sudah kerasan lah Setidaknya Jadi Yang kangen mungkin Tempat yang dulu ya Itu sudah berubah 100% mainnya Jadi sudah Sudah berganti dengan tempat yang baru Oke guys Gue lanjutkan dulu Makanannya Ya Harga Proporsinya itu ya Rp20.000 Ya Jadi disana itu Yang dijual Cuma ke tempat sayur Sama nasi kuning Harganya Rp20.000 Terus ada juga Yang mewarasit Porsi lima blast Terus ada juga selamat menikmati Alhamdulillahirrahmanirrahim ini sampai gak bersih saya kuatnya hampir gak ada mau lihat habis ludes ya jadi saking enaknya makanan ini jadi teman-teman semua yang pengen berkunjung bisa datang langsung ke warung Kindomina itu alamatnya di jalan apa ya jenderal sudirman kalau gak salah eh gatut subroto ya pokoknya di sekitaran binanga lah pokoknya gampang banget ditemuin oke makasih banyak teman-teman semua jangan sampai lupa like, komen, dan subscribe see you next time and ciao chao